Oke, Halo Youtube! Selamat datang kembali bersama Sigit Enstan di channel Drone Bagus dan Murah. Nah, pada video kali ini kita akan meng-unboxing sebuah drone dari Sima. Saya kasih tau, ini adalah drone pertama saya dulu waktu saya belajar mainin drone. Jadi ini beneran adalah drone pertama saya. Nah, berhubung ternyata drone pertama saya itu bisa di-jumper dan harganya murah, makanya saya beli lagi. Sekalian nanti kita langsung ya pada tema video ini, gimana sih cara belajar drone yang baik dan mendingan, oke? Sip! Kita mau langsung buka drone kayak gimana. Oke, ini belum pernah dibuka sama sekali. Oke, keren. Yuk, kita cek. Tuh! Jadi ini saya beli di Shopee, harganya Rp. 300 ribuan. Saya beli versi BNF. Jadi versi BNF itu... Wah, kok beda ya? Saya beli Sima X5C, kenapa dikirimnya X5SC ya? Saya ragu deh, ini bisa di-jumper atau enggak ya nanti. Oke, pokoknya intinya kita buka dulu. Karena tujuan saya beli ini tuh pengen ngasih tau cara tutorial terbangin yang baik dan benar. Dulu waktu saya belajar, sekaligus ini bisa di-jumper ya. Makanya saya beli. Agak mahal dikit, Rp. 300 ribuan. Oh, iya benar ini. Jadi Rp. 300 ribuan, tapi cuma dapet drone-nya doang, kok. Nggak dapet apa-apa. Ini disebutnya adalah versi BNF, Bind and Fly. Jadi karena saya udah punya remote jumper yang warna kuning, saya beli aja drone-nya doang. Emang Sima dia rada mahal ya. Oke, ini buku petunjuknya. Manualnya, oke. Disimpan di situ. Lalu untuk drone-nya sendiri, dapet cek-tek bengek apa aja, kita cek. Ini cuma dapet kaki pendaratan dan 4 buah propeller guard. Oke, officially ini yang kaki pendaratan saya pakai, tapi yang propeller guard. Masuk ke koleksi propeller guard saya. Oke, udah digunting. Waduh, kebalik. Ya, jadi versi BNF ini kita apakah mendapatkan baterai? Oke, mendingan ya. Jadi saya dikasih baterai juga di dalamnya. Mantap. Ini baterainya ukurannya 500 mAh. Masih ingat banget. Ini versi terbang 6 menitan ya, sama 7 menitan. Oke, jadi intinya ini adalah drone buat belajaran terbang. Tapi syaratnya kamu harus punya remote tertisah. Nah, nanti linknya saya sertain ya. Intinya saya beli ini karena bisa di jumper, oke? Wuhu! Oke, halo YouTube. Kita lanjutkan ke fungsi dan fitur. Gimana sih cara ngebinding SIMA X5C BNF ini ya? Nah, sebelumnya kita mau kasih tahu dulu baterainya. Nah, ini untuk baterai bawaan lagi di cas. Ini ada baterai 300. Gak masalah, muat ya. Baterai 300 muat. Baterai 780. Punya SH5. Oke, muat juga. Lalu ada baterai 850. Saya beli terpisah di Shopee. Oke, ini rada ngeganjel ini belakangnya. Tapi intinya adalah baterai C850 sendiri. Muat ya. Gak dipaksain itu. Emang ini di CD-nya agak-agak ngeganjel. Tapi gak masalah. Cuman ini untuk ukuran baterai maksimal dia 850. Jadi terbangnya bakalan lebih lama. Untuk bobot gak usah terlalu dipikirin. Karena kita gak menggunakan propeller guard. Cuman saya baru pasang kakinya. Ini kakinya gak dibaut ya. Cuman di-press doang pake tangan. Nyet. Nyet. Langsung udah terpasang. Untuk di demo ini, saya mau pake baterai yang kecil dulu. Oke, ini yang baterai 300. Hati-hati kebalik masanginnya. Harus selalu di-cross check ya. Oke, ini udah dipasang. Yuk kita nyalain si SIMA X5C-nya. Kedip cepet. Simpan tempat datar. Diemin. Nanti sampe kedipnya lambat. Untuk lampu orientasi di depan ini warna oranye. Yang di belakang warna hijau. Oke, gimana sih cara ngebindingnya. Ini saya punya remote jumper. Kita nyalain dulu. Oke, ini udah di menu-nya. Di remote jumper. Dari model menu ke model setup. Ngeload. Kita ngeload yang baru ya. Di model 2-3 ini. Adalah baru. Kita reset dulu. Dari awal lagi. Ya, setelah di-reset. Kita mau masukin namanya ini. Kita lihat abis. X5C. X5C. Oke, nama udah X5C. Mantap. Model tipenya masuk ke multi. Untuk kekuatan nyoba-nyoba. Kita pakai 0,1 dulu. Lalu protokolnya pilih SIMA. SIMA yang biasa. Abis ketemu. Arahin ke re-init. Pencet. Nol. Udah, langsung nyambung. Nanti kita cek ya. Ini gas bener. Muter kiri bener. Muter kanan bener. Miring kanan. Miring kiri kanan bener. Sorry, tadi salah. Miring kiri maksudnya. Depan bener. Oke. Ini sudah terjumper dengan sempurna. Ini adalah basic settingan ya. Untuk SIMA X5C ini. Dia nggak bisa mati nyalain lampu. Cuman yang jelas. Ini saya pastiin. Drone beginner terbaik. Dia kekuatan terbangnya masih lebih enak. Dibandingin X. SH5 sama X5C-1KW34 ya. Ini adalah originalnya nih. Mantap. Protokolnya dia pakai SIMA. Buat kamu yang punya SIMA. Remote yang SIMA. Dia compatible ya. Dengan drone ini. Oke. Ini untuk si jumper. Itu adalah cara. Ngebinding jumper. Oke. Makasih jumper kuning. Sekarang kita matiin lagi remote-nya. Kita nyalain lagi SIMA-nya. Eh remote-nya. Jadi drone-nya. Drone-nya. Oke. Lampunya udah kedip lambat. Kita punya transmitter yang si jeruk ini. Nah dia bisa ngomong ya. Ini sama. Cuman pastiin kalau untuk remote jeruk ini. Udah terinstall modul jumper ya. Saya ini pakai modul jumper JP4-in-1. Dari jumper khusus untuk FR Sky. Oke. Ini beratnya saya perkira. Ini sekitar 1,5 kilo ya sama monitor. Oke. Keren. Gimana sih cara ngebinding SIMA-nya. Yuk kita cek. Sebelumnya pastiin. Ini pencet tengah ini. Bahwa. RX channel OR-nya AETR ya. Bukan reta. Tapi AETR. Pastiin ini AETR. biar nanti nge-jumpernya gampang. Oke. Back lagi ke sini. Dari model yang baru. Kita create model. Masuk ke multi. Nah dari sini gak usah dipencet apa-apa. Gak usah disetting. Karena udah AETR. Ini AETR tahan. Oke. Selesai. Pencet. Page-nya. Kita mau namain apa. Sama kayak jumper. Tadi kita mau namain. Biar gampang dicarinya. X. 5. C. Oke. Udah keren. X5C. Nah X5C. Lalu kita. Ke bawah ya. Ini terus ke bawah. Sampai nemu. Namanya internal. RF. Jadi. Internal RF-nya dimatiin. Off. Karena internalnya. RF-nya off. Kita mau pakai internal RF. Jadi internal RF. Kita mau pakai modul jumper. Kalau internal RF. Pakai yang putih ini. Kalau internal. Eh external. Pakai yang hitam. Yang jumper. Oke. Kita mau nyalain si externalnya. Saya ini udah flashing. Memakai multi. Modul. Sama purchase. Sama kayak si jumper. Yang warna kuning. Cuman ini bedanya. Menunya doang. Beda jadi dikit. Kita pilih. Ini namanya. Simak. Tuh. Langsung ngebinding. Pip pip pip. Langsung ngebinding nih. Oke. Kita pastiin semua channelnya bener ya. Ini ngegas bener. Belok kiri bener. Belok kanan bener. Miring kiri. Miring kanan. Depan jadi belakang. Depan jadi belakang. Belakang jadi depan. Nah artinya kalau belakang jadi depan. Depan jadi belakang. Ini ada fungsi yang harus dirubah. Yaitu. Di. Ail ya. Coba kita cek dulu ailnya. Ail apa ele ya. Saya lupa. Oh ele. Ele. Ele nya kita ganti. Kita edit. Weight nya jangan 100. Tapi dibalikin. Jadi min 100. Jadi ketika kita coba lagi. Tuh. Depan jadi. Oke. Udah bener. Ini fungsi dasarnya. Sama purchase. Antara remote jeruk. Sama remote. Jumper. Kita nanti tinggal terbang. Lalu. Belajar. Oke. Wuhu. Oke. Kita mau langsung lanjutkan. Ke terbangnya. Si Sima X5C ini ya. Yuk. Kita nyalain dulu drone nya. Simpen tempat datar. Diemin. Saya mau pakai remote jeruk. Ini remote jeruk nya yang kemarin. Settingannya udah disetting ya. Kita pilih X5C. Select. Oke. Udah binding. Langsung kita terbangin ya. Di tempat. Favorit saya sekarang. Karena. Kalau pagi dia. Mataharinya bagus banget. Yuk. Kita jajal kemampuan dari. Drone putih ajaib ini. Oke. Saya merasa ringan banget. Wih. Wih. Keren. Jarang-jarang saya main di tempat terbuka lagi ya. Asik banget ternyata. Biasa di depan rumah. Terus ketemu tempat begini tuh asik banget ya. Uh. Kecepatannya keluar ya. Uh. Asik. Oh iya. Saya lupa ya. Saya kan beli drone ini kan mau ngasih tau ya. Gimana cara terbang ya. Bukan gimana cara. Ngedemoin kemampuannya ya. Yaudah yuk. Kita demoin yuk. Pertama yang saya rasain dulu deh. Dari drone X5C original ini ya. Simak ya. Bukan yang KW. Ini yang beneran original. Dia super ringan banget. Saya ngerasa beneran super ringan banget. Wih. Saking ringannya dia. Gasnya dikit aja. Dia langsung terbang ya. Mungkin belum di load. Pake ini. Pake apa. Kamera EPP. Nanti saya mau rencananya mau pake kamera EPP. Sebentar saya mendarat dulu. Saya ngerasa. Kok ini percuma ya. Kaki diangkut-angkut. Gak ada gunanya ya. Soalnya ini. Bawaan pelindung motornya. Udah bisa disebut sebagai kaki ya. Oke. Kita taruh dulu disini. Gak apa-apa kakinya. Aman. Yuk. Terbang tanpa kaki. Angin sendiri ini. Cukup tenang ya. Iya. Saya penasaran lah. Ngetes jarak dulu. Saya baru pertama kali pake jumper. Jumper JP 4-in-1. Untuk drone toys. Jadi performanya saya udah mau ukur dulu. Kalo untuk yang FG-11. Yang drone mikro. Tadi udah bisa tembus kesana 100 meter lebih ya. Mudah-mudahan ini gak play away. Kayak saya disini lagi. Seperti biasa. Soalnya kalo kesana bisa 100 meter. Kita terbang rendah dulu aja. Oke. Saya gak mau balikin. Oke. Untuk drone toys segini tuh udah lebih dari cukup. Oh. Mantep. Orientasinya bisa kebaca kalo untuk ukuran gede ya. Cuman perlu modifikasi sedikit warna. Jadi untuk warna drone diusahain biar baling-balingnya beda. Kalo putihnya warnanya udah bagus. Warna baling-balingnya aja tinggal depan. Misalnya mungkin pake oran atau jangan pake yang aneh-aneh. Jangan pake hitam. Pokoknya intinya dibedain aja. Oke. Sumpah ini keren banget. Ini halus banget gerakannya. Halusnya lebih halus dari drone SH-5. Kamu tau kan nanti bisa cek videonya. Jadi SH-5 itu drone salah satu drone favorit. Cuman dia gak bisa di jumper. Kayak keren ya ini. Anjir. Bisa flip manual gak sih? Coba. Oke. Bisa. Ah. Kurang. Kayak itu flip manualnya ya. Bisa. Oh iya. Saya mau ngasih tau yuk. Kita belajar gimana sih cara menerbangin drone yang baik dan mendingan. Kan saya kan ini kan buat belajar ya. Nah. Untuk awal-awal pastikan selalu kalibrasi ya. Drone setelah dikalibrasi di tempat datar. Oke. Untuk awal-awal pertama kali beneran adalah. Kamu harus ngerasain seberapa besar gasnya. Tuh. Jadi si drone ini digas sedikit aja dia udah maju ya. Nah. Ketika sudah bisa stay. Seperti ini. Kamu bisa ngegerakin tuas. Dengan penuh perasaan ya. Ke kanan. Ke kiri. Jadi jangan langsung pengen kayak saya pengen bisa gini ya. Untuk proses bisa kayak seperti ini gak semudah yang dibayangkan. Cuman intinya kamu harus bisa ngehover. Usahain jangan lebih tinggi dari kepala. Soalnya kalau misalnya awal-awal main drone biasanya dia panikan. Orang-orang rata-rata panikan keringat dingin. Makanya usahain di bawah mata. Nah segi seperti ini. Bisa hover. Lalu tinggal. Jangan diputer. Jangan diputer gini dulu. Jangan gaya-gayaan diputer gini. Soalnya nanti orientasinya dia bakal beda. Makanya untuk awal beneran. Seperti ini. Maju ke depan. Mundur ke belakang. Ya pasti ya mundur ke belakang. Gak ada mundur ke depan. Kanan. Kiri. Ini adalah beneran pertama kali untuk belajar drone. Selalu usahain kepalanya itu ngadep ke sana. Jadi kalau misalnya mau muter pun. Gini nih. Kita mau muter gini. Nah. Ini sambil belokin kanan ya. Jadi kitanya yang ikut muter. Dulu saya belajarnya begini. Sampai ngabisin berapa motor dan berapa baterai ya. Jadi ini adalah drone belajaran saya. Dulu. Oke. Lalu langkah selanjutnya. Kalau emang misalnya keputar begini. Otomatis kan depan jadi kesini. Kamu jangan khawatir. Kamu ngadep kesini aja. Sambil gini. Jadi orang yang ngadep kesini. Ininya begini. Jadi kita remote enakkan. Jadi kita ngadep bisa. Akal-akalan lah. Kalau untuk cari orientasi. Seperti itu. Wah drone-nya hilang orientasi nih. Kita kan bingung ngadepnya kesini. Padahal drone disitu. Kita ngadep. Ngadep aja kesini nengok gitu. Dan jangan pernah untuk awal-awal main di dalam indoor. Soalnya kalau di indoor. Kemungkinan nanti dronenya. Cepat rusak. Karena nabrak-nabrak. Oke. Lalu yang kedua ya. Ini adalah beneran tips untuk beginner. Gimana cara awet. Sebenernya drone ya. Kalau misalnya udah dipake. Abis baterainya abis. Pastiin baterainya dingin dulu. Baru nanti abis dia dingin. Dicas lagi. Dan untuk dronenya sendiri. Biar motornya awet. Jangan sampai kepentok. Jadi awet itu. Kalau misalnya sering kepentok. Kepentok itu. Lagi kencang gini. Kena pohon lah. Kena apa. Itu cepat rusak si motornya. Makanya rahasianya. Kalau misalnya mau nyung-slap nih. Langsung ditutup gasnya. Jadi detik-detik pas mau nyung-slap. Harus langsung ditutup. Harus punya refleks. Pokoknya mau nabrak. Tutup. Kalau untuk drone kayak gini. Untuk ukuran jatuh. Sebenernya dia gak masalah ya. Karena dia super ringan. Cuman yang jadi masalah adalah. Ketika kamu jatuh. Dronenya kokosodan. Jadi kokosodan itu apa ya. Bahasa. Baling-balingnya maju. Kayak gitu. Kita kasih contoh ya. Ini contohnya ekstrim. Misalnya. Kita mau. Nabrak pohon gini nih. Gak keburu. Nah. Langsung ditutup. Trotalnya. Itu lebih aman. Dibanding dengan. Sebelum waktu. Udah nyangkut begini. Dronenya. Cross shot. Cross shot. Cross shot. Itu adalah yang bikin motornya gak awet. Anjir. Ini gimana ngambilnya. Mudah-mudahan gak ada ulet. Oke. Itu adalah. Tips dan trik. Untuk. Pemula. Tips yang ketiga. Biar orientasinya dapet ya. Ini kan drone putih udah bagus banget nih. Kalau di atas bisa kelihatan. Jangan beli drone hitam untuk awal-awal. Saya kasih tau. Mendingan beli drone putih. Baling-baling bedain. Warna baling-baling bedain. Kalau bisa pakai. Lampu modifikasi sendiri. Pakai LED. Jadi ini adalah. Dronenya. Bisa ngeluarin daya ya. Ini bisa dimanfaatin nih. Slot buat kameranya. Bisa kita manfaatin. Dia keluarannya. Kalau gak salah. 5V. Nanti kamu bisa disini. Pakai. LED. Warna putih. Atau di belakangnya. Misalnya warna merah. Jadi selalu inget. Putih adalah depan. Jadi kalau buat bantu orientasi. Udah jauh begini nih. Wah. Lier gue. Mana depan belakangnya. Kayak gitu kan. Bisa lihat lampunya. Oke ini rekomendasi banget. Sumpah drone-nya keren banget. Terbangnya halus banget. Untuk pemula ini. Mau nyobain drone manual. Sekali bisa ya. Jangan lupa beli remote yang bagus. Soalnya sebagus-bagusnya remote. Bawaan dari mainan. Gak bakal pernah bener ya. Ini baterainya awet ya. Ini pake baterai yang 500mAh. Bawaan. Oke. Tipsnya apalagi yang mau saya ceritain ya. Untuk awal-awal. Pastiin tidak lebih tinggi dari mata. Jadi mainnya selalu di bawah begini. Nah. Jangan diputer dulu orientasinya. Cuma gimana caranya menjaga ketinggian. Jangan main drone altitude hall. Dijamin lama jagonya ya. Mendingan drone manual. Tuh. Janti bisa kayak gini gerakannya. Kalau udah lama-lama udah bisa lah. Kalau untuk belajaran. Harus sabar. Dalam artian. Kalau mau cepat bisa ya. Beli baterai yang banyak. Sama motor cadangan yang banyak. Harus bisa solder ya. Jadi kalau misalnya motornya rusak. Gak usah khawatir. Tinggal di solder. Oh iya ini saya lagi di parkiran kuntum ya. Jadi parkiran kuntum itu. Adanya di tajur ini. Dekat rumah. Cuma 5 menit kesini. Saya udah izin sama security-nya. Numpang main. Boleh sih. Asal ntar uang rokok lah. Gampang. Ini saya main pagi-pagi. Belum ada pengunjung ya. Biasanya kalau hari. Ah abis tuh baterainya tuh. Satu lagi tips. Buat pemula. Kalau drone udah klip-klip gini. Artinya baterainya udah sekarat. Jangan dipaksain. Serius. Jangan dipaksain. Lebih baik diudahin. Karena kalau misalnya dipaksain. Malah yang rusak itu. Baterainya. Kalau motor tinggal ganti ya. Tapi untuk menjaga keawetan motor. Eh baterainya. Langsung aja diudahin. Oke. Keren ya. Oke halo YouTube. Biar menambah gairah. Dalam bermain. Bagaimana kalau drone ini. Kita modifikasi. Menjadi drone FFV ya. Soalnya kan tadi udah belajar terbang ya. Kita anggap udah bisa. Dan untuk menaikkan level permainan. Kita akan modifikasi drone ini. Pasangin kamera. Oke. Perlengkapannya apa aja yang dibutuhin. Pertama drone. Pertama drone. Lalu sebuah kamera kecil. Mikro. Ini adalah contoh. Icin TX03. Saya udah setting ini 200MW. Bisa menempuh jarak 500 meter. Lalu motor bekas. Dari motor micin. Ini ada lem. Lem kertas. Ini baterai 1S biasa. Ini lem bakar. Dan ini kabel 3. Eh ini mah kabel 4. Yang ini nih kabel 3. Yuk kita langsung jajal ya. Gimana caranya. Nah di drone ini sendiri. Di bawah sini nih. Eh ini nih. Ini adalah power untuk kamera bawaan ya. Kita buka dulu ini. Biar nggak ribet kakinya. Jadi ini adalah bagian tutorial ya. Gimana cara memasang kamera menggunakan slot kamera bawaan. Di sini ada slot 3. Oke. Kita ambil dulu contoh 1 di sini. Oke. Ini kabel 3 nya. Saya mau gunting menjadi 2 bagian. Sebentar. Oke. Ini saya gunting jadi 2 bagian. Setelah digunting jadi 2 bagian. Kita colokin drone nya. Ini kita lepas dulu tutupnya. Biar gampang. Saya mau ngecek. Ngambil jalur power nya. Kayak gimana. Oke. Kita pakai kasih contoh ini. Jangan sampai salah. Nyalokinnya. Oke. Ini kita tinggal colok. Sini benar. Oke. Setelah dicolok. Ini saya mau cabut dulu tiga-tiganya. Biar ada. Oke. Ini sudah dicabut bagian ujungnya. Jadi kelihatan ya. Kuningannya. Ini kurang ngebut. Oke. Lalu berikutnya sebelum dinyalain. Kamu butuh disini. Potase apometer. Kita setting di 20. Watt. 20 volt sorry. Kita nyalain drone nya. Kita balikin gini gak masalah. Nah udah stabil. Kita cek kelistrikannya. Nanti habis dicek kelistrikannya. Nah. Ini kuning ketemu merah dulu. Ujung ketemu ujung. 1 volt. Bukan yang ini. Coba kita cobain. Merah ketemu hitam. Nah. Ini nih. Ini merah ketemu hitam nih. Udah pas banget. Dia udah 4,1 volt. Dia ngikutin drone baterai ya. Jadi kalau kita posisinya begini. Hoki banget ini langsung. Coba kita cek. Merah. Merah ini. Ketemu kabel hitam ini. Hasilnya adalah 4,1. Berarti bener pas. Intinya adalah. Nanti. Si merah ini adalah plus. Lalu yang hitam ini adalah kabel minus. Berarti yang kuning ini kita gak pake ya. Ini kuning gak dipake. Nah. Kita cabut aja. Kita singkirin. Oke. Kabelnya udah dimasuk ke barang bekas. Nah. Untuk fungsi motor ini adalah kayak gimana. Kita pake random baby blue. Oke. Kita pake yang merah biru ya. Untuk yang merah biru. Kita gunting dulu begini. Nah. Abis merah biru gunting gini. Motor gak kepake juga. Kita pisahin kabelnya. Abis dipisahin gini. Nanti dia bisa ke detect. Oh ini kenapa ya. Oh ke lem. Biarin deh. Intinya abis ke lem. Ah. Udah. Udah bisa ke lem ke buka. Oke. Ini udah dirapihin kabelnya. Kita mau langsung ke kamera ya. Untuk kameranya sendiri ini. Kita colokin dulu. Jangan sampai kebalik. Nah. Begini. Merah ketemu merah. Hitam ketemu biru. Berarti nanti jalur merah adalah selalu jalur plus ya. Udah pasti bener. Nah. Ini tinggal di. Sambungin. Nanti pake lem ini. Nanti ini disambung merah ke merah. Biru ke hitam. Oke. Saya sambungin dulu ya. Sebentar. Oke. Sip. Ini yang kabel merah ke merah. Sama. Biru ke hitam. Udah saya sambung. Saya lagi gulung-gulung dulu gini. Nah. Bagian sambungannya. Ini saya udah memakai. Lem bakar ya. Saya gak punya selongsong buat. Kabel. Jadi pake lem bakar aja. Dia gak bakal meleleh. Kalo pake lem bakar juga. Soalnya dia portasenya kecil. Oke. Berarti kesimpulannya ini. Coba kita tinggal colok. Jangan ambil kembali. Ini disini. Oke. Ini masuk sini. Lalu ini masuk ke kamera. Mudah-mudahan gak ngegebus ya. Kameranya. Oke. Coba kita jajal. Ini beneran pertama kali saya. Mudah-mudahan tidak ngegebus. Gak keluar jinnya ya. Oke. Tiga. Dua. Satu. Nyalain kamera. Yes. Udah bisa langsung berhasil ya. Mantap. Saya mau langsung susun dulu sedikit. Nanti intinya adalah nanti mau dipasang di atas ini. Nanti langsung dilem-lem seperti biasa aja. Pake lem kertas yang udah disediain ini ya. Oke. Mantap. Oke sip. Ini udah berhasil saya modifikasi ya. Si Cima X5C nya menggunakan kamera FPP yang barusan saya jelasin. Yuk kita lihat detailsnya. Tuh. Ini saya cuma dilem-lem sederhana doang. Kesini. Ke bawah. Dia ngambil power dari sini ya. Udah. Simple. Masih penasaran. Ayo kita jajal. Jadi ini begitu dicetrekin. Dia otomatis langsung terhubung ya. WING. Nanti kita langsung terbangin. Oke. Di luar sana. Mantap. Oke. Halo Youtube. Kita mau langsung terbangin ya. Setelah kita selesai rakit drone-nya. Ini persiapannya udah dibawa semua. Nyalain dulu monitor. Saya setting super brightness biar kelihatan mungkin. Lalu saya nyalain drone-nya. Ini udah pake baterai yang original. Yang 500 mAh. Oke. Udah ketangkep ya penerimaannya ya. Saya rekam dulu sedikit. Lalu saya nyalain remote-nya. Welcome to OpenTX. Oke. Ini udah bisa langsung terbang. Yuk kita langsung jajal ya. Mudah-mudahan berhasil. Bismillah. Oke. Ini adalah pertama kalinya. Saya main FFB-an pake drone ini ya. Oke. Kita langsung ke sana dulu. Ke arah kanan. Melesat. Wih mantap. Saya lupa nyalain timmer. Saya nyalain timmer-nya dulu. Kok timmer-nya tiba-tiba udah 8 menit ya. Apa bekas kemarin ya. Biarin lah. Kita berarti mulainya dari angka 8. Wow. Saya nggak konsentrasi. Oke. Oke. Kita coba dulu. Ini drone-nya super stabil banget. Saya ngerasanya. Kecepatannya lumayan. Coba kita cek belokannya. Oke. Belokannya lembut ternyata. Oke. Belokannya lembut. Baru 9 menit ya. Aduh. Kena kabel. Nggak kelihatan. Yuk kita reset dulu. Sekalian ada yang mau tahu posisi saya lagi di mana. Anjir. Tuh. Saya lagi di bawah payung ajaib. Pake tanah kotak-kotak baju kuning. Kebanggaan. Oke. Sebentar. Saya mau reset dulu ini flight time-nya. Oke. Tadi kan udah 1 menit ya. Yuk kita langsung lanjut ya. Yuk kita langsung sekarang. Ini baru serius ya. Untuk performa drone-nya. Kecepatan. Oke. Goyang-goyang sedikit. Wajar lah. Ada angin. Untuk belokan. Coba kita aja-aja. Set. Manupur. Oke. Manupurnya. Kena mobil sedikit. Baiklah. Mobil si Pak Warung. Oke. Kita belum serius nih. Wajar lah. Baru pertama kali terbang. Wuih. Mantep. Tapi secara overall. Kena kabel lagi. Oke. Hari ini kita kacau banget. Eppiannya. Ini payung ngeganggu banget sih emang. Bentar lah. Bentar lah. Sumpah gak enak banget payungnya. Ini apa sih payung. Payung ngeganggu konsentrasi ya. Saya jadi gak konsentrasi. Beneran. Oke. Kita lanjut lagi. Ini hitungannya udah 2 menit ya. Drone-nya mulus. Kita langsung tinggiin deh. Masa belum apa-apa. Langsung kena kabel tadi 2 kali. Oke. Ini kita udah posisinya udah tinggi. Mantap. Mantap banget. Jangan terlalu di atas genteng banget. Takut nanti nyungselap. Oke. Overall ini terbangnya enak banget. Mudah-mudahan gak ada kecelakaan. Di atas anginnya ngegelebuk ya. Uh apa itu ada hitam-hitam di pojok kanan. Ada naga. Menjulang tinggi naganya. Anjir. Naga boner. Buat yang penasaran. Ini drone apa. Jadi ini tuh adalah drone 300 ribuan. Sima X5C. Drone pertama saya dulu waktu belajaran. Oke. 3 menit. Bukan 2 menit. Jadi drone ini tuh. Udah dimaksimalin pake kamera HP. Seadanya. Ah. Payung kebawa angin. Payung kebawa angin ngeguling. Cek lah. Oke kan. Kalo gak ada payung saya langsung jadi enak terbang. Buh. Drone 300 ribu. Kamera kecilnya 300 ribu. Udah sama PTX-nya. Bisa 200 MW. Lalu kamera monitor 1,2 juta. Remote jumpernya ini yang kuning. Beli waktu itu 110 dolar. Kalo gak salah sekitar 1,5 jutaan. Modul jumpernya yang buat ngebinding simanya. Sekitar. 600 ribu. JP 4 in 1. Lalu. Udah. Gak ada. Gak ada tektek pengenit apa-apa lagi. Tinggal terbang. Langsung bisa FFP-an. Udah gitu. Modal awalnya emang lumayan gede ya. Cuman kalo udah punya pelengkapan remote segala macem. Udah bisa langsung. Ini. FFP-an di segala macem drone. Oke. Keren banget. Untuk antena. Ini dipake yang bagusan sedikit. Merknya ORT. Alt Radio. Telemetry. Alt Radio Transmitter. Kalo gak salah dia. Singkatannya ORT. Ini buatan Indonesia. Untuk jarak 100 meter. Tanpa halangan dia. Gak ada berenjek-berenjek ya. Mantep banget. Yuk kita bahas drone-nya. Ini terbangnya mulus. Ngingetin saya ke JJRC H8C. Yang baterainya 2S. Ini rasa terbangnya sama banget. Cuman bedanya ini 1S ya. Drone 1S. Berasa drone 2S yang H8C. Kayak mantap. Woh. Aduh. Tadi saya mau belokin ke kanan. Kok rada-rada susah ya. Mungkin ketiup angin. Atau giroskopnya. Rada-rada. Ada kurang bersahabat. Set. Tadi udah 4 menit. Dibilangnya 4 menit. Saya ngeliat. Waktu timmer di bawah. Nih. Langsung ngaco terbangnya. Harusnya ini udah 5 menit. Tadi ditambahin bonus. Waktu belum kereset. Ini monitor nanti kelihatan gak ya. Kalau gak kelihatan. Nanti saya terbang lagi aja deh. Sekali lagi. Biar. Sekalian nge-share. Gimana sih rasanya. Kalau pakai monitor yang. 7 inci-an kayak gini. Ini kalau saya lihat dari mata sih jelas. Oke 6 menit. Untuk drone mikoro. Yang biasanya saya mainin. Yang kayak micin MDRI. Dia sekali terbang adalah. Sekitar 3 menitan ya. Bedanya dengan drone yang kayak begini. Dia kalau di outdoor. Lebih tahan angin. Dan waktu terbangnya ini. Kayaknya sekalian perkirain. Bisa 8 menitan mungkin ya. Kalau sampai baterainya low. Oke. Apa mau coba belusukan. Oke. Ah abis. Baterainya abis. Di 5 menit. 35. Berarti sekitar 6 menit ya. Dia mungkin angkat beban. Oke. Nanti kita langsung lanjut lagi deh. Ke penerbangan kedua ya. Sip. Oke. Kita langsung lanjutkan kembali ya. Terbangnya. Ini pertama saya nyalain dulu. Ini udah terhubung si drone-nya. Relak model. Ini langsung saya rekam. Oke. Udah direkam. Drone pun udah nyala. Yuk kita langsung terbangin. Oke. Keren. Ini posisi sekarang adalah jam. Hampir jam 6 pagi. Saya masih penasaran terbangnya. Kemarin. Ternyata dia halus banget gerakannya. Anjir. Enak banget. Dilihatnya. Posisi sekarang agak-agak berangin sejuk banget. Dingin banget. Oke. Enak banget ya. Ngelihat belokannya seperti biasa. Dia mulus banget. Tuh. Untuk ketinggian. Dan jarak. Saya limit aja di 100 meteran. Oke. Keren banget. Drone murah. Dan bersahaja. Anjai. Apaan sih. Saya limit aja di jarak sekitar 100 meter. Haduh dingin. Cuman enak ya. Terbangin drone di pagi hari. Sekalian menghirup udara segar. Oke. Ini penerimaannya bagus banget kameranya. Sekali lagi saya bilang kenapa ini bagus. Karena saya menggunakan nabrak antena ORT. Jadi untuk antena ORT itu memaksimalkan kinerja penangkapan dari sinyal FFP ya. Mantep banget. Ini puas banget pakai antena ORT. Mantep. Belok. Putar. Gila keren banget. Sumpah ini keren banget. Saya sangat suka sekali. Jir. Yuk kita ngambil kesimpulan yuk. Tentang drone ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah. Setelah kita dari awal unboxing. Lalu belajar terbang. Lalu belajar merangkai pakai FFP. Kesimpulannya adalah. Satu. Untuk bisa FFP. Kemudian kamu perlu menggunakan sebuah kamera FFP untuk ukuran drone yang ini adalah yang ukuran mikro. Lalu berikutnya kamu harus punya monitor atau PR box atau googles yang ada rekamannya langsung ke kalian beli yang bagus ya. Seperti yang monitor ini. Itu adalah syarat untuk bisa FFP-an. Lalu untuk drone sendiri. Anjir kenapa on lagi. Sebenarnya hampir semua drone yang ukurannya mini seperti ini. Dia udah bisa dipakaiin kamera FFP ya. Rekomendasi saya ini adalah drone si Sima X5C ini sangat mantep banget. Udah gila banget. Udah bisa di jumper segala macem. Performa terbang halus banget. Ini mengingatkan saya ke drone yang H8C ya. Bahkan ini lebih halus lagi gerakannya. Sadis banget. Oke, keren. Intinya adalah pertama untuk modal bermain drone. Kamu harus punya kamera FFP. Lalu kamu punya VR box atau punya... Bukan VR box, googles. Atau monitor. Sekalian kalau bisa yang udah bisa ngerekam. Lalu punya remote jumper. Untuk memaksimalkan jarak. Dan juga kontrolnya. Ini tuas untuk... Ngedronenya. Sangat presisi banget. Tingkat kepresisiannya itu di 0,1 ya. Oke. Terlalu ringan drone-nya. Oke, keren. Nah, yang berikutnya. Banyak-banyakin baterai. Dan banyak-banyakin stok motor. Lalu harus bisa solder juga. Menyolder. Karena untuk... Si mayang ini dia gak pake soket. Motornya harus disolder setiap kali... Rusak. Sudah. Tinggal main seperti ini. Mantap banget. Untuk... Drone micro seperti Ijin E011. Untuk latihan indoor belusukan itu sebenarnya lebih susah ya. Dibandingin main yang drone SIMA ini. Soalnya untuk ukuran makin besar sebenarnya drone itu semakin stabil. Oke, kena rumput lagi. Jadi kalau misalnya sering main FFB-an pake drone seperti ini. Lebih cepet jagonya. Saya bilang kenapa. Karena durasi terbangnya sendiri. Lebih lama dibandingin drone-drone micro. Kalau untuk drone seperti ini bisa sampai 7 menitan. Saya putar-putar disini terus. Ini gila. Terbangnya halus banget. Jelonya minim banget ya. Oke, keren banget. Jir. Oke lah. Puas banget lah. Kesimpulannya lah. Senang banget ya sama pohon itu ya. Asik banget. Sumpah keren banget ini drone. Ada orang situ. Hati-hati. Jir. Keren banget. Oke, genteng-genteng ajaib. Kita tembak ketinggian. Sumpah kering. selamat menikmati 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 selamat menikmati